Nah, kelihatan ya. Anda klik, saya harap semuanya bisa lihat. Kalau ditanya Confirm Your City Incentship, Anda ganti Indonesia kalau bukan Indonesia. Anda pokoknya buat akun di sini. Nanti kalau sudah bisa buat akun, register, sudah selesai, masuk. Setelah masuk, nanti portalnya sebenarnya enak. Anda seperti mainan Facebook gitu lah ya. Mas Riktor, ini bisa dilihat dengan teman-teman yang lain gitu ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Anda perhatikan ini, ini Anda ketika sudah buat akun, kemudian Anda coba masuk ke ini, find programs. Kemudian Anda ingin lanjut apa ini, S2 atau S3 berarti doktoral gitu ya. Kemudian bidang Anda apa, misalnya kimia, chemistry. Kimia itu, oh banyak sekali ada beberapa program di sini. Coba kita lihat yang di Budapest University of Technology and Economics. Kemudian klik, nah di sini akan ada informasi yang perlu Anda pahami. Coba ketika Anda ini cari informasi, dipahami. Ini nanti tanggalnya mulai dibuka 18 Oktober, datangnya 15 Januari gitu ya. Ini PhD, 8 semester. Kemudian ini cara-caranya Anda harus punya diploma, master diploma atau ijazah master atau S2 gitu ya. Bahasa Inggrisnya sekian. Dan, nah ini, yang ingin saya highlight. Ya, highlight ini. Harus ada proposal atau research plan yang disetujui sama doctoral school. Jadi, ini cuma salah satu contoh sih. Saya memang bukan sekolah di sini gitu ya. Cuma ini bisa menjadi contoh. Bahwa di sini tidak ada kata-kata Anda harus cari supervisor itu, nggak ada memang. Atau kalau memang ketika di sini ada keterangan Anda kontak persetujuan oleh supervisor, berarti Anda harus cari supervisor dulu. Tapi kalau tidak ada, hanya research plan agreed by the council atau the school, berarti Anda hubungi pihak school, doctoral school. Atau misalnya di sini, oh ini ada kontaknya gitu. Anda hubungi mereka, saya punya proposal ini, kemudian saya ingin lanjut ke situ. Atau misalnya ya, kata, saya kasih contoh lain misalnya di, misalnya bidang saya international relations. Dan di sini juga banyak, oh ini sekolah saya, Budapest, Corvinus University of Budapest. Anda keterangannya seperti ini, seperti ini. Dan tidak ada kata-kata, malah di sini tidak ada kata-kata Anda harus persetujuan dengan profesor atau doctoral school, tidak ada. Tapi karena di aplikasi online ini nanti diminta untuk meng-upload, Anda tetap harus menghubungi pihak sekolah juga gitu. Karena untuk mendapatkan satu pdf, letter of endorsement atau letter of recommendation. Kembali lagi ke PPT saya. Dan ini ya. Jadi, tadi cari universitas yang diinginkan. Tentunya yang sesuai dengan bidang Anda. Pahami semua persyaratan, informasi. Kemudian, kalau perlu, di situ ada link, klik link-nya. Biasanya menuju ke doctoral school-nya. Kalau tidak ada klik link-nya, Anda mungkin coba cari di Google doctoral school di universitas tersebut. Dan cari doctoral school-nya itu, biasanya link-nya itu di bagian admission atau training atau education, di situ ada doctoral school. Ketika sudah Anda menuju ke link doctoral school, di website doctoral school, Anda cari daftar dosen atau profesor. Kalau Anda memang benar-benar disyaratkan di situ harus mencari atau harus ada surat agreement dari profesor. Nah, cari profesor atau dosen. Ya, biasanya ini di bagian fakulti member. Nah, kalau tidak ada, seperti kasus saya, ketika daftar, kok tidak ada, nemu gitu ya. Jangan ragu-ragu hubungi doctoral school di email. Bawa. Nah, kalau sudah nemu profesornya, kalau memang Anda benar-benar harus menonton profesor, nemu ilmu profesor, tentunya ketika Anda sudah mencari informasi tentang profesor itu ya, tadi profesor ini, tentunya bidangnya ini gitu, informasinya. Bidang ini, misalnya bidang kimia, bidang hubungan internasional, bidang ekonomi, whatever lah. Kemudian, oh ini sesuai dengan bidang saya, berarti harus saya kontak ini. Nah, kita mulai meng-email mereka. Email dengan bahasa yang baik tentunya. Dan sebaiknya sih, to the point ya, jangan terlalu. Kalau di kita kan email, biasanya pakai, ya tidak semuanya sih, kadang-kadang ada email yang, apa ya, setelah salam, semoga Anda sehat, sejahtera, puji Tuhan, itu di skip aja. Anda bisa, dear profesor siapa, kemudian langsung perkenalkan diri. I am Ahmad Anwar from Indonesia. Misalnya, kemudian, sampaikan niat apa ya, bahwa Anda setelah melihat profil beliau, di website Dr. Roskul tadi, melihat profil riset beliau dan merasa bidang penelitian beliau itu sesuai dengan yang ingin ada purpose gitu. Sesuai dengan proposal Anda. Nah, ini juga sampaikan secara singkat. Sampaikan bahwa, karena saya ingin mengangkat tema ini, proposal saya tentang ini. Pakai 2-3 katibat saja, yang banyak-banyak. Kemudian, setelah itu, sampaikan bahwa, saya ingin belajar langsung di bawah Anda, di bawah pimpinan Anda. Misalnya, apa ya, saya ingin-ingin menjadi, apa ya, belajar langsung gitu lah ya. Kemudian, jangan lupa, sisipkan CV Anda yang Anda buat tadi. Untuk proposal, jangan di-attach, tidak apa-apa. Di tahap ini, CV saja dulu. Profesor untuk mengantisipasi, kalau nanti, setelah Anda klik kirim, setelah Anda tutup dengan singkat, klik kirim, kemudian ternyata dijawab sama profesor, boleh. Biasanya mereka mungkin, kalau oke, coba saya lihat proposal Anda, Nah, Anda sudah siap. Akan lucu, kalau Anda, apa, sudah kirim kontak mereka, sedang CV, tapi ketika mereka, minta proposal Anda belum siap. Terutama ketika, jawaban mereka itu cepat. Misalnya Anda, email pertama itu, hari ini dibalas, dua hari kemudian. Tapi, karena Anda belum siap proposal, Anda harus buat dulu, akan satu minggu, itu kan lucu. Berarti, nanti gimana dong? Profesor akan melihat, oh ini, jadikan dia lagi buat dulu nih. belum siap berarti itu kan. Ya, walaupun itu juga, kita nggak tahu ya, apakah jadi konsiderasi apa nggak, cuma, kita harus siap. Itu ya, jadi, jadi email profesor, seperti ini gambarannya, bagaimana, kalau nggak nemu profesor, kalau kita nggak nemu profesor, ya kontak aja, doctoral school adminnya gitu. Sama persis ketika kita meng-email profesor sebenarnya. Cuma bedanya, kita, apa ya, sampaikan bukan, bukan, bukan karena di email gitu, bukan menyampaikan saya tertarik dengan bidang studi Anda, bukan. Tapi karena, saya melihat profil doctoral school ini, sesuai dengan bidang yang ingin saya dulu, pria fokusan saya. Dan merasa kajian mereka itu sesuai gitu. Itu ya, tapi, all in one, sih hampir semua sama. Intinya, misalnya, saya kasih contoh seperti ini, kalau kita email profesor atau doctoral school, dear doctoral school, dear professor, I am Ahmad Anwar from Indonesia. Mungkin bisa disebutkan, I am a lecturer in a university, at a university in Indonesia. and I saw your profile, it's in line with my aim, I intend to propose the, reserve proposal, my reserve proposal, misalnya, my reserve proposal is about Southeast Asia politics gitu, and I believe this will be good if I can learn from you, atau belajar langsung di bawah Anda. mudah langsung, santumkan CV Anda, biar dia yang akan melihat detailan. Jadi, di email ini Anda tidak perlu memperkenalkan secara panjang libar, karena sudah ada CV Anda. Itu tentang, tentang ketiga ikutan email profesor gitu ya. Jadi, CV dan profesor itu penting juga. Nanti akan saya bahas. terima kasih. Terima kasih.